Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Salihan Farsi Halo guys Berjumpa lagi dengan channel saya Salihan Farsi Today we will still study or explain about position Atau kebenaran Pada pembahasan kali ini Saya akan menjelaskan I will explain very simple about position Atau kepunyaan Kepunyaan dalam hal ini pembahasan dalam bahasa Inggris adalah Misalnya dalam bahasa Indonesia Bukunya Ali Bukunya Budi Bukunya Anto Dan lain sebagainya Bagaimana kalau kita menyatakan dalam bahasa Inggris Oleh sebab itu guys Nonton terus video ini sampai habis Supaya tidak gak alfaham Klik Like Comment dan subscribe Video ini Supaya langsung bisa mendapatkan notifikasi terbaru Dari video-video terbaru dari saya Langsung saja kita bahas Dengan sederhana Dan dengan sangat simpan sebaru Misalnya dalam bahasa Inggris Menyatakan kepunyaan untuk kata benda Atau orang Atau lain sebagainya Dalam kata benda Misalnya ini Belpen Ali Dalam bahasa Inggris kita menyatakan This is Ali Untuk menyatakan Kepunyaan dalam kata benda Untuk kata benda Misalnya orang Maka Yang kedua disebutkan dalam bahasa Inggris adalah Orang yang Atau yang Dengan barang Nama orang Kemudian koma atas Ditambah lagi S Misalnya This is Alice Book Ini adalah Bukunya Ali That is Alice Book Itu adalah Bukunya Bukunya Ali Contoh yang lain adalah Kita ingin Menyatakan dalam bahasa Inggris Tentang Miliknya Nunu Nunu adalah Nama orang Nunu memiliki Misalnya memiliki Mobil Maka kita Menyatakan dalam bahasa Inggris That is Nunu Suka Itu adalah Maksudnya Nunu Jadi Kepunyaan Untuk menyatakan Kepunyaan Untuk kata benda Maka Nama orang Koma Kemudian S Setelah itu Dikutih Nama bendanya Jadi Koma S Ini Biasa dalam Sebut Bahasa Inggris Adalah Apostrop Koma Bar S Gimana Gambangkan Untuk Mempelajari Atau memahami Kepunyaan Untuk kata benda Jika misalnya Menyatakan Kepunyaan Untuk banyak Benda Banyak orang Misalnya Misalnya Banyak siswa Memiliki Meja Mejanya Para siswa Maka Siswa itu adalah Jama Ditambah dengan S Students Mejanya Mejanya Para siswa Dalam masa inggrisnya Adalah Students Channel Dalam penulisannya Students Itu adalah Ditambah dengan S Kemudian Setelah S Kita Tambah koma Kemudian Tabens Students Table Cara bacanya Sama Dengan Singular Atau Kata benda Untuk Tunggal Dengan Jama Namun Cara penulisannya Students Students Ditambah dengan S Karena Jama Kemudian Ditambah dengan Koma atas Kemudian Nama Benda Atau Nama Barat Yang Dibiliki Siswa Seperti Yang tadi Saya Sebutkan Students Students Table Karena Students Ini adalah Merupakan Rata Aturan Untuk Jamaat Dalam Bahasa Inggris Ditambah S Nah Kemudian Bagaimana Kalau Ada Kata Benda Dan Jamaat Tanpa S Seperti Yang telah Saya Jelaskan Di Salah Satu Video Dijenet Ini Yaitu Tentang Tidak Ada Penambahan S Pada Jamaat Contoh Child Dengan Hanya Bukan Child Tapi Namanya Children Kita Menyatakan Bagaimana Kalau Kita Menyatakan Tasnya Anak Anak Maka Sama Jadi Children Spek Tasnya Banyak Anak Jadi Cara Penulisannya Children S Sama Saya Berarti Dengan Tunggal Jadi Kita Mengungkapkan This Book Ali Maka Ini Kalimat Das This Book Nunuk Itu Bukunya Nunuk Ini Merupakan Kalimat Yang Sana Jadi Ingat Das Nunuk Bukunya Nunuk Ali Sebut Bukunya Ali Untuk Lebih Jelasnya Perhatikan Kalimat Tanya Dan Kalimat Jawab Berikutnya What is The book The book Is On The Table Whose Book Is On The Table That Is Ali's Book Whose Book On The Chair That Is Book Whose Book In The Class That Is The Students Book Demikianlah Pembahasan Yang Singkat Ini Mudah Mudahan Menfaat Buat Kalian Khususnya Bagi Anda Yang Baru Belajar Bahasa Inggris Atau Yang Baru Belajar Bahasa Inggris Mulai Dari See You For The Next Explanation See You For The Next Time Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh